Hai semuanya balik lagi di YouTube channelnya Asa kecil kalau kalian baru di channel ini Hai Selamat datang selalu mengetahui nama aku Asa aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin please subscribe to my channel jadi di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi tapi singkat aja karena barang yang aku beli nggak banyak jadi aku mau ngehaul in jilbab yang aku beli di Shopee ini tuh udah aku buka dari bungkusnya dan udah aku cuci karena masa-masa pandemi ini aku nggak berani ya nyoba langsung barang yang aku beli di online jadi harus dicuci dulu ini aku beli jilbab Umama sebenarnya aku beli empat untuk yang Umama ini harganya murah banget enggak sampai Rp20.000 deh satu jilbab ginian kayak cuma Rp14.000an agak ya kayak murah banget menurut aku tuh kayak jilbab termurah yang pernah aku temuin ya terus warnanya juga lucu-lucu ini aku beli warna hijau gitu ya kayak hijau lumut tapi hijaunya lebih ke muda gitu terus yang ini warna pink terus ini tuh warna peach peach ya terus yang terakhir ini warna coklat kayak warna milo gitu milo muda nah terus yang menurut aku yang uniknya ini adalah dia tuh ujungnya tuh laser cut gitu loh guys nah itu laser cut gitu jadi dia bukan di jahit atau bukan di jerawat-jerawutin gitu ada kan jilbab yang di jerawat-jerawutin nah ini tuh enggak ini tuh di laser cut untuk bahannya sendiri menurut aku biasa aja sih nggak yang lembut banget tapi juga bukan bahan yang sumu gitu kayaknya sih bahan jilbab yang yang enak lah ya terus dia kalau satu lapis gini tuh memang terawang tapi kan kalau misalnya kita pakai jilbab tuh biasanya dilipet gitu kan jadi dia nggak akan terlalu terawang menurut aku gitu di toko yang sama aku juga beli vasmina gitu cuman dia tuh ada talinya nah ini aku pakai sekarang juga di sini itu unik banget kenapa karena dia itu ada talinya nih aku tunjukin ya Nah itu disini itu kayak ada talinya gitu guys jadi bergampang deh kayak kayak cuman di taliin nih kalau dibuka tuh jabnya lepas jadi kita nggak perlu pakai peniti lagi gitu loh jadi kayak cuman giniin doang terus kalau misalnya kalian mau gini doang juga bisa gitu kan tuh nggak perlu dikasih apa-apa cuman tadi aku aku modelin dikasih ke atas gitu aku kasih kayak gini nah kayak gitu nah itu itu juga bisa sebenarnya buat nutup dada gitu kan karena dia itu panjang gitu cuman aku kesinin aja gitu lucu nah itu juga harganya murah banget aku lupa harganya berapa nanti aku taruh di sekitar video aku beli yang warna ini ini tuh apa sih coklat ya coklatnya agak ketua tapi nggak tua-tua banget sama yang warna hitam tuh udah itu doang sih sama aku tuh beli bergo cuman udah aku taruh juga di video sebelumnya tapi aku taruh lagi siapa tahu kalian pengen beli juga aku beli dua bergo sih yang pertama ini bergonya warna coklat kayak aku banyak banget ya juga warna coklat ini bergonya nanti fotonya waktu aku pakai bergonya ini aku taruh aja di video sama ada lagi ada dua lagi bergonya ntar ya Nah kalau yang bergo ini tuh aku belinya tuh agak pricey sekitar 35 ribuan kalau nggak salah semuanya utar di description box ya pokoknya kalau kalian mau beli juga berikutnya itu di toko yang sama aku beli dua yang itu lebih panjang gitu loh kalau nanti aku tunjukin foto aku pakai ini juga ya lebih panjang dari yang sebelumnya dan talinya tuh lebih kecil jadi ya lebih lucu aja sih menurut aku aku beli yang warna pink muda sama yang warna lavender ini tuh juga murah banget kayak cuman 20ribuan kalau nggak salah ini biasanya dipakai buat ambil pake pake buat keluar ke Indomaret gitu deh pokoknya udah gitu aja video kali ini mungkin nggak terlalu panjang karena aku cuman ngeholin jilbab-jilbab yang aku beli siapa tahu aja kalian nggak tahu kalau ada Shopee itu ada yang jual semurah itu aku kayak ngasih tahu kalian aja biar kalian tahu dan kalian beli ya udah gitu aja video kali ini terima kasih udah nonton sampai habis dan kalau kalian suka sama video ini jangan jangan lupa like dan kalau kalian belum subscribe please subscribe to my channel karena itu ngebantu aku banget dan kalau misalnya kalian juga aktif di Instagram please follow me on Instagram at asakecil and I'll see you guys on my next video bye